Terima kasih Pak Elmi, dan kawan-kawan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Rahmat, kemudian Mas Hokep, dan kawan-kawan semua dari berbagai daerah, saya lihat tadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, beberapa dari daerah timur juga sudah gabung. Siang hari ini merupakan acara perdana dari kurasi produk Pasar Gotong Royong Lunas. Bagi acara perdana, ini lebih ke kick-off sebenarnya. Jadi kita memulai. Karena baru, maka tentu akan ada banyak kekurangan, banyak kelemahannya, tapi nanti kita akan berproses. Karena acara ini direncanakan akan rutin setiap hari Selasa, siang seperti ini. Jadi seminggu sekali, kita akan melakukan proses kurasi secara online dengan menghadirkan kawan-kawan UMKM dari berbagai daerah dengan produk yang berbeda-beda pelan. Karena ini acara perdana, maka kita awali dengan sosialisasi terlebih dahulu tentang mengapa acara ini ada. Saya akan coba share slide-nya sebagai berikut. Oke, pelan-pelan kita tunggu dulu tampilan dari Sambil menunggu proses penyiapan screen ini, saya infokan bahwa kawan-kawan yang mengikuti event ini akan mendapat sertifikat. Sertifikat sebagai peserta event ini. Untuk itu, sertifikat bisa diunduh di platform lunas. Nah, syarat untuk bisa mengunduhnya adalah kawan-kawan mengisi data radir secara online di platform lunas. Jadi Anda yang sudah terdapat sebagai peserta ini, silakan mulai jam sekarang sampai 2 jam ke depan, klik tombol absen kehadiran di platform lunas. Nanti kalau Anda sudah mengklik tombol itu, tinggal nunggu selesainya acara 2 jam ya, nanti kira-kira jam 4 WIB Anda baru bisa mengunduh sertifikatnya. Baik, pasar Gotong Royong ini adalah layanan terbaru dari platform lunas. Mengapa layanan ini ada, ini ada beberapa latar belakangnya. Tapi intinya bahwa pandemi ini telah merubah kondisi dari bisnis UMKM di berbagai darah, khususnya terkait pasar. Pasar berubah, bahkan beberapa UMKM kehilangan pasarnya. Perubahan itulah yang kemudian menyebabkan banyak UMKM yang omsetnya menurun, drastis, bahkan ada yang harus sampai tutup. Ini yang akan kita coba carikan solusinya. Hal ini juga kita ketahui dari kegiatan relawan pendampingan UMKM terdampak COVID-19 yang dilaksanakan oleh Fokus UMKM, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan pihak-pihak lainnya selama bulan Maret, April, dan Mei. Dari 3.500 lebih UMKM yang didampingi, 95 persen problemnya problem pemasaran. Sehingga itu yang kemudian menjadikan kita perlu menseriusi bagaimana pemasaran mau kita selesaikan. Nah, pemerintah baik pusat maupun daerah sudah melakukan beberapa upaya mencoba mencari ruang-ruang yang mungkin bisa dilakukan agar UMKM tetap bisa bergerak walaupun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Di tengah PSBB, di tengah physical distancing, social distancing, diupayakan terus ada ruang bagi UMKM yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini, diupayakan mereka tetap bisa berjualan. Tetapi mengikuti prosedur protokol COVID-19. Tanggal 26 Mei kemarin, lebaran hari 3, fokus UMKM lunas mengadangkan halal-halal dan mengundang asisten deputi pemasaran Kementerian Kooperasi dan UKM, di mana Mbak Sari selaku ASDEP waktu itu bergabung bersama-sama kita menjelaskan berbagai hal tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kooperasi dan UKM dalam membantu UMKM yang berdampak COVID. Selain kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, ada juga yang ke depan akan direncanakan. Nah ini satu slide yang coba saya share ke kawan-kawan. Kita menyebutnya dengan nama pemasaran perintegrasi Kementerian Kooperasi dan UKM, melibatkan AMEN, ASEAN Mentor Sipo Entrepreneur Network, dan juga melibatkan LUNAS. Nah konsep inilah yang akan kita coba terapkan dalam Pasar Gotong Royong Lunas ini. Ini sebuah skema yang melibatkan banyak pihak, memang tidak bisa dikerjakan sendiri, sehingga saya senang hari ini kawan-kawan bisa gabung dengan harapan apa yang menjadi misi dari kita semua nanti bisa terkomunikasikan dengan baik dan kita semuanya bisa menrespon, menindaklanjutinya. Nah untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa definisi agar kita punya kesepahaman. Terkait dengan problem pasar yang dialami oleh UMKM berdampak COVID ini, saya mencoba mendefinisikan apa yang disebut Pasar Gotong Royong. Jadi Pasar Gotong Royong ini adalah pasar lokal berbasis solidaritas dan gotong royong yang diinisiasi oleh komunitas untuk menggerakkan ekonomi lokal sebagai solusi terhadap problem hilang atau berubahnya pasar UMKM akibat pandemi COVID-19. Ini definisi yang coba saya sampaikan, gimana dengan definisinya ada beberapa ciri pasar lokal, ciri pasar komunitas yang disebut sebagai Pasar Gotong Royong. Jadi Pasar Gotong Royong ini isla jenerik sebenarnya, nanti di berbagai darah namanya bisa beragam. Namun cirinya ada tiga. Pertama, memanfaatkan teknologi informasi, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, website, marketplace, dan lain-lain. Itu dimanfaatkan untuk menyiasati hambatan adanya PSBB, kemudian social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan pasar ini berbasis komunitas. Artinya apa? Kesadaran dari kita semua untuk saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban, itu dirupakan dalam bentuk kerjasama, gotong royong, solidaritas lewat komunitas. Jadi kita memang basisnya untuk pengembangan pasar gotong royong ini komunitas, agar apa? Temangat, solidaritas, dan gotong royong itu bisa terwujud. Dan yang ketiga, pasar gotong royong ini 100% produknya lokal. Jadi kita tidak mengendos produk impor, kita tidak mengendos produk yang dari asing. Kita hanya membantu, memperkuat, membantu, meningkatkan, mengembangkan pasar alternatif bagi produk-produk yang 100% produk lokal. Nah, itu pasar gotong royong istilah jenerik, yang kemudian di beberapa tempat namanya bisa menjadi Jogja Tetulung, kemudian UMKM Fest di Jakarta, lalu di Batu kemarin Tuku Nuku, lalu Pacitan hari ini saya baru lihat, pasar online Pacitan. Ini namanya bisa beragam, tapi cirinya tadi ada tiga. Selanjutnya saya sampaikan dengan definisi pasar gotong royong lunas. Nah, dalam konteks ini lunas juga mengembangkan pasar gotong royong. Apa itu? Pasar gotong royong lunas adalah pasar online, offline, di platform lunas, sebagai hub, pasar lokal, atau pasar komunitas, yang menerapkan prinsip gotong royong guna memperkuat ekosistem bisnis UMKM yang mampu dan bertumpu kepada pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan. Jadi, hub, fungsi hub, fungsi penghubung. Menghubungkan siapa? Menghubungkan pasar lokal itu dengan pasar lokal yang lain. Menghubungkan pasar lokal itu dengan pasar yang lebih besar. Kedepannya menghubungkan pasar lokal itu dengan pasar global. Itu angan-angan mimpi, visi dari pasar gotong royong lunas. Untuk itu kita sudah membuat logo, sudah diluncurkan pada tanggal 26 Mei kemarin, di mana logo ini punya deskripsi yang bagus, berbentuk segitiga dengan format sebelah kanan terangkat, siap terbang, siap melayang, siap naik kelas. Nanti detilnya bisa Anda baca di deskripsi logo pasar ini. Kemudian ada penjelasan tentang warnanya dan sebagainya. File ini nanti bisa Anda dapatkan. Kita bagi kepada Anda semua. Sehingga bisa tinggal dibaca saja. Nah, selanjutnya, tadi Pak Elmi sudah menyampaikan bahwa pasar gotong royong lunas ini akan dilaunching tanggal 27 Juni 2020. Bertempatan dengan peringatan hari UMKN Internasional. Nah, acara hari ini kurasi produk pasar gotong royong lunas, kemudian kemarin pasar gotong royong hub, dan juga sebelumnya itu adalah bagian dari pemanasan. self-launching. Nah, pasar gotong royong lunas direncanakan akan ada tiga fungsi. Fungsi pertama, transaksi. Ya, ini yang kita dorong, karena memang kunci dari pemasaran, ya, pendualan, melihat transaksi. Yang kedua, kurasi. Untuk mendorong meningkatnya kualitas produk agar memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, promosi. Acara kita hari ini terkait dengan nomor dua, kurasi. Jadi kita akan kick off program kurasi ini hari ini. Kita berharap nanti tiap minggu akan ada kurasi rutin, secara online, secara live. Nah, di pasar gotong royong lunas direncanakan akan ada empat layanan. Pertama, kabar pasar. Yang kedua, pasar gotong royong hub. Yang ketiga, promo. Yang keempat, produk. Kedepan tentu ini akan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kita berharap produk-produk ini sudah siap nanti tanggal 27 Juni 2020. Hari ini untuk kabar pasar sudah mulai ada beberapa informasi yang bisa dibuka. Ada launching pasar, ada pendaftaran pasar gotong royong hub. Ada penjelasan nuntang logo. Kemudian ada informasi tentang gerakan Indonesia menolong. Nah, ini sudah mulai bisa dibaca di layanan kabar pasar. Selanjutnya, untuk pasar gotong royong hub sudah mulai terisi dengan profil singkat dari pasar-pasar yang sudah diidentifikasi. Belum banyak memang, baru belasan. Tapi, kita berharap nanti saat launching tanggal 27 Juni, paling tidak sudah ada 27 pasar lokal yang kita munculkan. Sesuai dengan tanggalnya tadi, 27 Juni. Minimal 27. Kita akan kejar rangka itu sampai tanggal 27 nanti. Nah, rencananya untuk bisa gabung ke pasar gotong royong hub ini ada pendaftarannya. Ini syarat-syarat pendaftarannya. Nanti file-nya bisa dibaca saja ya. Kita akan bagikan pada Anda. Jadi Anda bisa mempelajari pelan-pelan. Kemudian link pendaftarannya juga sudah ada. Syaratnya ini yang paling penting. Bahwa untuk gabung dalam pasar gotong royong hub, ada tiga persyaratan. Pertama, tergabung dalam komunitas UNKM. Jadi kalau nggak ada komunitasnya, nggak bisa gabung ini. Karena kita memang berangkat untuk mendukung pengembangan komunitas. Yang kedua, produknya harus 100% lokal. Kalau impor, maaf, kita tidak melayani. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan pasarnya. Dalam bentuk yang sederhana, misal WA dan sebagainya. Ini link-nya kalau nanti ada kesulitan, bisa menghubungi informasi 0821-410-9965, khusus untuk WA. Nah, layanan promo, layanan produk masih dalam persiapan. Moga-moga tanggal 27 Juni nanti sudah bisa siap. Selanjutnya, kita bicara tentang kriteria produk dari pasar gotong royong lunas. Pasar gotong royong lunas ini akan ada produk-produk yang ditampilkan. Untuk itu, produk ini harus memenuhi proses kurasi. Kurasi akan dimulai minggu depan. Dan sebelum minggu depan, tentu sudah kita buka pendaftarannya. Untuk itu, ada kriterianya. Apa saja kriteria itu? Pertama, kriteria peserta. Bahwa produk yang dikurasi adalah produk dari milik pengusaha itu sendiri. Jadi bukan milik orang lain, bukan reseller. Yang kedua, omsetnya yang mengikuti kurasi minimal 300 juta per tahun. Memiliki legalitas, paling tidak NBWP yang lainnya opsional siratnya. Punya website atau sosial media. Sudah mempunyai brand, jadi produknya ada brand. Apakah sudah formal atau belum, enggak masalah. Yang penting brandnya sudah ada dan bukan reseller. Ini kriteria untuk peserta. Sedangkan kriteria untuk produk, pertama produk harus otentik, original. Bukan KW, bukan imitasi. Yang kedua, produk telah memiliki penjualan, memiliki pasar. Jadi ini produk yang sudah jalan. Bukan produk yang baru diangan-angankan. Jadi kita dorong memang untuk pasar di pasar Gotong Royong ini, yang pasar Gotong Royong luras ya, memang produk yang sudah jalan. Bagi yang belum, tentu nanti akan ada proses terlebih dahulu. Proses penyiapan, kurasi, penguatan, pendampingan, dan terusnya. Memiliki sertifikasi produk, kemudian produk memiliki kemasan yang menarik dan informatif. Menjelaskan ketersediaan produk dan jangkauan pemasaran. Nah, untuk pendaftarannya kita upayakan dalam waktu dekat. Mungkin dalam satu dua hari sudah bisa tersedia. Nanti kawan-kawan mengharap tunggu dulu. Kita akan informasikan lewat website dan juga media-media yang lain yang dimiliki oleh Patong Lunas. Nah, saya kira ini yang saya bisa saya sampaikan pada kawan-kawan. Nanti file-nya akan di-share. Kawan-kawan bisa melihatnya. Kawan-kawan bisa membacanya. Kita berharap kurasi produk ini akan mulai melakukan kegiatannya minggu depan, tanggal 9, untuk kurasi produk yang kawan-kawan daftarkan. Nah, nanti pendaftarannya dalam satu dua hari akan kita buka. Silahkan kawan-kawan ikut. Nanti yang akan live akan kita umumkan, kita beritahukan. Saya kira demikian Pak Helmy. Saya kembalikan pada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Samsul. Jadi, saya highlight ya. Jadi, pasar gotong royong ini semangatnya adalah gotong royong untuk kebersamaan, untuk pengembangan, untuk bangkit UMKM se-Indonesia. Jadi, kami tekankan lagi, saya tekankan lagi bahwa fungsi pasar gotong royong itu adalah yang pertama transaksi, yang kedua kurasi, yang ketiga promosi. Jadi, kunci utama memang di pasar ini seperti ini. Jadi, harus ada transaksi nantinya.